Hai sobat medkom apa kabar balik lagi di kepo sama aku Fadila Irna hari ini bakal ngobrol seru banget karena mungkin akan menjawab pertanyaan kalian kenapa ya kok gue boros kenapa ya gue nggak bisa nabung hari ini kita bakal ngobrol tentang financial planning sama growth consultant udah ada kak Jonathan N di sini Hai kak apa kabar Halo Halo apa kabar teman-teman kamu apa kabar sehat baik sehat gimana kak hari-hari setelah satu tahun menjalani pandemi apakah sudah pastinya udah adaptasi ya cuman gimana nih ya sudah mulai bosen sih di rumah kan keluar juga minimal banget ya tapi untung di sini juga ada PS jadi sesekali main PS olahraganya jadi nggak jadi nggak bosan-bosen banget ya betul betul ya udahlah udah terbiasa Oh ya Kak topik hari ini menurut aku kayaknya hampir semua remaja ngalamin karena sekarang kita hidup di medsos kan ngeliat si A pakai ini gue jadi pengen beli ngeliat si B pakai ini jadi iri gitu terus akhirnya jadi kita nggak bisa ngatur keuangan kita nah sekarang aku mau nanya sebenarnya financial planning sendiri itu itu apa sih gitu mungkin ini pertanyaan untuk remaja yang mungkin belum terlalu tahu apa sih financial planning itu ya Oke jadi konsep financial planning itu sebenarnya sederhana financial planning kan pengaturan keuangan ya konsepnya seperti ini uang itu berguna ketika dibelanjakan misalnya kita punya uang 20 juta gitu 20 juta ditabungan mungkin nggak guna tapi ketika 20 jutanya kita belanjain jadi laptop bisa dipakai buat kerja atau misalnya dibelanjain jadi kamera bisa kita pakai buat foto-foto gitu kan mau itu menyalurkan hobi atau mungkin juga nanti dari foto-foto malah Oh ternyata bisa jadi fotografer of ternyata bisa nambah pemasukan gitu kan bisa jadi sajoban gitu nah jadi uang berguna ketika dibelanjakan nah masanya kan kita belanjanya maunya banyak ya semua pengen dibelanjain tapi masanya uangnya sedikit dengan nah jadi kita juga harus memprioritaskan kira-kira dengan uang yang sebegini mana sih yang yang memang kita butuhkan dan mana enggak mana kira-kira perlu dibelanjain mana yang ternyata nggak butuh seperti itu jadi lebih ke prioritas sebenarnya uang kita itu mau dipakai untuk belanja apa sih gitu Nah untuk anak-anak yang masih SMA dan kuliah kan mungkin mereka masih belum kepikiran kayak ah nanti aja kalau gue udah kerja kan sekarang gue masih SMA gue masih dapat duit dari orang tua gue sebenarnya tuh seberapa penting sih sebenarnya ngatur keuangan sejak kita di bukan dini sih sejak kita remaja istilahnya ya justru penting banget bahkan ya tadi sejak dini itu jauh lebih penting ya kenapa karena sebenarnya bukan masalah oke pengaturan keuangannya that's one thing tapi menciptakan mental menabung gitu loh ini yang susah kalau dimulainya telat bisa jadi sampai tua juga kita nggak akan nggak akan bisa nabung misalnya ya aku mau share cerita dulu aku sempat hidup di tahun 90 kan jaman SD itu tahun 90 itu dikasih uang jajan 100 perak nih dari orang tua konteksnya waktu itu uang jajan 100 perak itu bisa beli permen empat dadar gulung gitu bisa lah beli satu gitu jadi masih bisa buat jajan nah waktu itu juga harga komik itu 3000 rupiah sekarang udah berapa puluh ribu kan jadi terus aku mikir wah kalau misalnya aku hemat jajan ya jadi dikasih uang 100 per hari itu aku tabung dalam sebulan aku bisa beli satu komik nah aku juga memang dijatain dari orang tua tiap bulan beli satu komik dari uang teman tabungan bisa nambah satu komik lagi jadi bisa beli dua nah ini kan sebenarnya kita merencanakan keuangan gitu merencanakan keuangan hal yang simple-simple aja nggak usah kayak bahwa harus beli rumah wah harus apa gitu nggak usah ini yang yang sederhana aja dulu gitu misalnya teman-teman ada yang kayak oh saya mimpinya pengen beli sneakers yang itu karena memang idola atau misalnya ada teman-teman yang oh saya ini gitaris gitu terus ada satu gitar yang jadi impian saya nah itu kan juga kita perlu nabung sedikit demi sedikit sampai kita bisa membeli barang impian kita dan the thing with financial planning itu sangat personal itu jadi yang penting buat teman-teman bisa jadi kurang penting buat orang lain atau misalnya ya tadi ada yang oh saya mau gitar oh tadi saya mau mungkin raket tenis karena hobinya main tenis dan lain-lain gitu loh jadi jangan anggap financial planning itu nanti aja ketika sudah punya penghasilan sudah bekerja nggak gitu itu justru sebenarnya dari sekarang pun kita bisa berandai-andai ya kalau bisa dicicil dari sekarang bisa beli lebih cepat kenapa enggak seperti itu misalnya karena ngaruh nggak sih kak maksudnya apa yang kita lakuin sekarang seumpama kita pas masih kuliah tuh kayak kita boros nih terus nanti pas kita udah kerja tuh kayak ya udah kebawa aja gitu ya itu tadi ngaruh dong karena kan kita nggak biasa ya mengubah habit itu susah apalagi misalnya kalau kita sudah melakukan hal yang sama selama belasan tahun selama puluhan tahun gitu nggak mungkin bisa diubah semalam sebulan tuh susah nah ibaratnya juga buat teman-teman coba biasain dulu siapin mental menabung jadi begitu ada uang oke oh yang pertama ini deh yang pertama siapin kira-kira tujuan finansial ada nggak ya hal-hal apa yang kira-kira bisa bikin aku bahagia gitu misalnya tadi oh yang aku bahagia kalau misalnya beli raket tenis karena aku tiap minggu main tenis dan ketika oh rakyat tenis yang ini enak banget gripnya enak segala macem jadi aku pun ketika bermain tenis jadi lebih bahagia nah mungkin harga rakyat tenisnya ternyata 5 juta oh ya udah ditabung aja dulu pelan-pelan gitu kan tapi kan masalahnya adalah kita nggak akan bisa nabung 5 juta ketika misalnya dikit-dikit beli boba tiap hari kopi susu gitu ya nggak akan kekumpul uangnya sesimpel itu jadi ibaratnya ini kan kayak investasi investasi itu menunda konsumsi untuk suatu hal yang lebih besar di kemudian hari gitu jadi ada ada reward yang lebih besar cuma kita tahan dulu gitu jangan sampai tergoda sama reward yang kecil-kecil ini ya jadi buat teman-teman juga yang apa ya yang mungkin sudah ada uang jajan atau mungkin sudah ada uang sajoban gitu ya misalnya ngedesain atau tadi fotografi apalah gitu nah bisa mulai pelan-pelan disisiin aja dulu disisiin sebagian 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 sambil kira-kira tadi dipikirin oh hal apa ya yang bikin hidup saya jadi lebih happy gitu ketika misalnya uang ini saya belanjain jadi sesuatu gitu oke jadi sebenarnya perlu untuk ngurangin beli sesuatu hal yang nggak esensial dan nggak arjen-arjen banget ya meskipun itu hal-hal kecil kayak seumpama sesimpel kita beli boba yang harganya 27 ribu sebenarnya itu kalau seumpama kita beli terlalu serang itu bisa di kalau dikali jadi banyak juga ya betul-betul nah ini kan gaya lebih ke mindsetnya gitu loh kita mungkin mikir ah boba 27 ribu doang nah tapi nggak cuma boba ternyata habis itu beli apa lagi pagi boba misalnya sorenya eh kopi susu lah ya kopi susu berapa sih 20 ribu doang nah itu total-total udah 47 ribu malamnya beli apa lagi martabak gitu misalnya udah makan malam tapi kayaknya martabak enak nih beli lagi martabak itu 30 ribu ah 30 ribu doang itu total-total udah 80 ribuan gitu kan nah ini jadi kadang kita sendiri nggak sadar habit finansial kita tuh seperti apa nah kalau mau coba catat aja semua pengeluaran kamu jadi kamu tuh tahu uang kamu keluar buat apa jadi setelah sebulan direkap wah ternyata beli boba 18 kali misalnya atau misalnya oh ternyata kopi susu lumayan banyak ya nah ini kan jadi mikir perlu nggak ya kopi susu sebanyak itu karena misalnya kopi susu misalnya 20 ribu oh ternyata saya 15 kali beli kopi susu 20 ribu ke 15 300 ribu wah lumayan juga ternyata 300 ribu hal-hal seperti ini yang kadang justru kita nggak sadar ya ya nggak sadar tapi setelah kita catat semua dan kita lihat nah kita lumayan juga ternyata jadi ngerti oh ternyata kita nih keluar hal-hal yang seperti ini gitu atau misalnya ternyata kok banyak dari apa dari Shopee ya gitu kan banyak banget nih e-commerce gitu ternyata kita tiap minggu ada aja yang dibeli nah kita kan jadi tahu kayaknya ini belinya nggak penting oh ini beli nggak penting kita jadi bisa lebih apa ya lebih mengendalikan dirilah ketika buka e-commerce atau misalnya kayak ya udah deh ad-nya di folderin dulu deh taruh yang paling belakang itu atau di-delete dulu biar kita juga lebih sehat keuangannya oke berarti kan otomatis kalau kita udah kejebak di dalam siklus tersebut ada nggak sih jalan keluar maksudnya mungkin nggak langsung kita keluar dari situ mungkin ada nggak sih kayak ngurangin habit tersebut gitu Kak nah yang paling penting tadi catat catat semua pengeluaran kamu pemasukan pengeluaran catat aja jadi kan kita tahu oh misalnya bulan kemarin masuk 2 juta nih dikasih uang jajan sama saya joban total-total tapi ternyata aku keluarnya 1,9 wah misalnya cuma 100 ribu 1,9 keluar buat apa ya nah ini dicekan dicek di tadi di catat pengeluaran semuanya dicatat ya kalau perlu kayak beli misalnya beli apa ya beli somai gitu cuma 2 ribu catat juga oh oke parkir apa 2 ribu catat juga gitu lah jadi kita tahu sebenarnya uang kita keluar buat apa nah habis itu yang berikutnya adalah kita biasakan membuat alokasi untuk tabungan untuk investasi dan juga untuk kebutuhan sehari-hari nah kalau aku sih gampangnya gini gampangnya setiap kita ada pemasukan 30% itu langsung disisiin langsung ditabung gitu jadi ditabungnya di awal ya bukan kayak wah misalnya aku dapet 1 juta udah deh belanjain aja dulu gitu bukan tabung sisanya berarti ya berarti emang udah disisiin dari awal kan bukan sisa tapi sisih sisihkan ya di awal ya nah jadi kan beda ketika misalnya wah aku ada uang 1 juta dengan wah uangku cuma 700 ribu karena tadi 30% udah disisiin di awal nah jadi 700 ribu ya mau dipakai apa terserah sebenarnya ada teori kalau dari aku ya 50% itu dipakai untuk kebutuhan bulanan dalam hal apa dalam hal misalnya makan transport apa segala macem tapi kan rata-rata mungkin banyak disini yang juga masih tinggal sama keluarga jadi disupport nah sebenernya ini bisa ditabung lagi 50% tapi ada juga budget buat lifestyle buat belanja buat jajan menurutku itu 20% aja gitu jadi misalnya tadi ada oh ada 1 juta nih masukkan udah 200 ribu silahkan dihabisin gitu kalau mau beli apa mau beli boba silahkan gitu 200 ribu aja tapi dalam rentang waktu misalnya sebulan atau misalnya ya tergantung pemasukan kamu itu berapa lama gitu misalnya 1 juta per minggu gitu kan atau 500 ribu per minggu kalau 500 ribu per minggu berarti 20%nya berarti oke yang bisa dijajain itu kurang lebih 100 ribu atau misalnya taruh lah 300 ribu lah karena kan masih disuper orang tua juga tapi minimal 30% itu sudah masuk ke tabungan duluan oke gitu nah jadi biasakan mental menabung di awal kita kan kadang kalau dapet duit langsung gini ya wah bisa belanja apa nih ya gitu kan jadi yang pertama dipikirin itu justru belanja nah coba kita pikirin wah oke uangnya baru dapet duit nih oh oke tabung tabung dulu gitu nah biar makin semangat nabungnya makanya kita butuh satu tujuan yang gede misalnya tadi oh aku mau sepatu yang udah aku mimpiin tuh atau misalnya oh aku mau gitar yang memang suaranya bagus oh aku mau beli apa gitu silahkan nah itu kan jadi semangat wah misalnya wah 5 juta wah sekarang udah 1 juta wah ayo nih tabung lagi tabung lagi wah bulan depan oh udah 2 juta tabung lagi tabung lagi dan seterusnya gitu loh tapi iya justru kebanyakan orang tuh bahkan ngisihin di akhir ya iya kalo sisa iya iya makanya karena di awal mereka ah nanti juga sisa kayak bulan ini gue cuman segini deh tau-taunya kayak besok kebeli sepatu aja betul kan kita gak tau yang ada budget urgency yang harus kita keluarkan tiap bulannya iya nah kalo misalnya itu nyisa ya kalo abis atau misalnya harusnya buat sebulan tapi baru tanggal 21 udah abis gimana justru kadang orang banyak yang gajian cuman lewat doang betul betul gajian cuman lewat ya itu kan mungkin kayak banyak yang buat bayar tagihan tagihan apa? tagihan ngutang gitu karena wah duitnya gak cukup ya udahlah ngutang aja dulu ngutang aja dulu padahal kan ya utang itu juga harus dibayar ya iya 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 kan cuma tinggal mau bayar sekarang atau bayar nanti tetep aja uangnya abis nah Kak kan sebenernya konsumtif tuh sebenernya banyak faktor ya ada faktor internal sama eksternal kalo seolah faktor internal sendiri kayak kita jadi ngerasa lebih puas ketika kita beli sesuatu seolah abis dapet uang dari orang tua atau abis gajian nah faktor lainnya tuh apa sih biasanya? ini mungkin ada kaitannya dengan sosial media ya sosial media dalam maksudnya gini kita terkena jebakan pamer lifestyle gitu loh jebakan pamer lifestyle maksudnya gimana sih maksudnya kita beli barang bukan buat diri kita sendiri tapi buat dipamerin ke orang lain di sosial media di instagram gitu kan ibaratnya semacam butuh validasi betul dari orang lain ya betul baju bajunya yang mahal kenapa? kalo yang murah nanti malu kalo di foto di tos yang bagus kalian gitu kan misalnya liburan juga wah liburannya harus jor-joran gitu ya biar bagus di timeline kalo di post gitu kan biar orang anggap sukses atau apa tapi sebenernya orang-orang tuh gak peduli-peduli amat juga dengan kita gitu loh jadi kadang kita merasa kita butuh validasi padahal sebenernya kan gini yang tau tentang diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu loh ada orang yang malu kayak aduh apain sih makan di warteg misalnya ya makan di warteg nanti dikira miskin atau misalnya makan di restoran mahal aja biar dikira sukses ya tapi kan kamu sendiri tau kondisi keuanganmu gimana misalnya kamu mau makan dari restoran bintang 5 tapi tabungan cuma 3 juta apa apa kamu tidak was-was kan mending kayak makan di kaki 5 tabungan 500 juta juga santai-santai aja gitu mau dianggap miskin tuh uang kamu juga lebih dari cukup gitu buat hidup jadi santai aja kita jangan terlalu malah jadi mikirin pendapat orang lain gitu loh kita gak butuh validasi orang lain karena apa? karena kita yang tau dengan hidup kita sendiri hidup kita ya kita yang jalani gitu kan dan juga ini hati-hati karena kisah tiap orang beda-beda ya misalnya kadang kita menganggap wah temen saya yang itu dia udah jalan-jalan udah liburan ke Eropa gitu hp-nya yang paling baru mobilnya yang paling baru segala macem padahal bisa jadi itu semua bisa jadi pemberian orang tua karena memang keluarganya berada kita ya keluarga pas-pasan yaudah santai aja gitu bukan berarti kayak wah jadi minta wah ma aku juga mau liburan kesini ya kan gak masuk gitu loh karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain tapi justru sebenernya yaudah kita sadar aja dengan kondisi kita kita bahagia dengan hidup kita sekarang kita terima hidup kita sekarang gitu dan kita juga menerima orang lain dengan hidupnya apa kita gak perlu iri karena ketika iri takutnya takutnya jadi kita jadi mengambil keputusan finansial yang gak baik misalnya apa? misalnya gak ada uang pengen tas mahal biar dianggap sukses biar dianggap kaya atau apa jadinya ngutang utangnya dipinjol lagi gitu kan makin lama makin banyak utangnya Kak aku jadi sempat baca ngomong tentang warteg tadi aku dulu baca highlight kakak yang tahun 2012 kalo gak salah ya atau 2014an kesituan tabungan kakak tuh kalo gak salah udah 180 juta tapi kakak dulu makanya di warteg setiap ke mall harus makan dulu biar gak belanja dulu nah itu gimana ceritanya maksudnya ya kenapa gitu maksudnya gimana cara adaptasi sedangkan temen-temen kita di luar tuh kayak pada jajan gitu gimana cara kakak buat nahan gitu ya jadi tahun 2012 itu usia aku berapa ya? 26 eh sop gak 26 mending 2012 itu sekitar 28 lah nah jadi waktu itu aku pengen punya rumah di usia 30 tahun gitu jadi kayak memang memang mimpi sendiri aja aduh pengen dia punya rumah nah dari situ kemudian nanya-nanya ke konsultasi juga kan ke temen yang kebetulan financial planner terus wah kalo beli rumah gimana ya oh rumah di Jakarta harganya kurang lebih 1M lah 1M mau beli rumah harus DP 30% kan DP 30% waktu itu jadi minimal ada 300 juta biar aku bisa punya rumah nah jadi dari situ yaudah motivasi aku ngumpulin duit buat beli rumah itu jadi begitu ada uang oh langsung tabung langsung masukin investasi gitu masukin reksadana segala macem biar apa? biar uangnya kekumpul untuk beli rumah karena aku tau itu yang aku mau dan juga aku santai dengan lifestyle kayak makan di kantin karyawan gitu kan kerja makan di kantin karyawan nyantai aja kerja kantornya di mall juga sampai sekarang masih kebawa tuh kantornya di mall gitu makannya di kantin karyawan gitu dan kayak apa ya karena ya menurut aku kayak yaudahlah makan yang penting kenyang ada tenaga gitu yang penting selama makanannya bersih gak masalah gak harus murah gak harus mahal dan juga waktu itu sangat berhemat sangat berhemat demi ngumpulin uang dan itu juga jadi habitku jadi habit finansialnya jadi lebih baik aja sih gitu sebaratnya gak terlalu sering nonton di mall nyari hiburan tuh gampang lah nyari hiburan jalan-jalan ke taman juga santai gitu atau main game di rumah juga santai nonton Netflix juga santai itu kan hiburan yang murah meriah juga ya gitu dan balik lagi motivasinya adalah aku pengen punya rumah gitu jadi kan kalau bayangin kamu harus ngumpulin 300 juta nih waktu itu usia 28 harus ngumpulin 300 juta dan waktu itu baru kekumpul 180 nih kurang 120 juta lagi dalam 2 tahun yang berarti 1 tahun 60 juta itu kan jadi kayak harus berhemat nah tapi ketika oke umur 30 udah kekumpul kekumpulnya lumayan kan ada 400 jutaan jadi kadang ada bonus ada side job itu gak aku belanjain semua dapat THR semua langsung aku investasiin gitu loh karena aku merasa kayak yaudah kebutuhan hidup aman-aman aja apakah lifestyle ku perlu dinaikkan gak juga apakah harus liburan berapa kali tahun gak juga gitu nah terus kemudian akhirnya bisa beli rumah dan yaudah baru happy banget sih waktu itu jadi kayak merasa dapet kebanggaan kayak wah akhirnya yang aku perjuangkan selama ini akhirnya berkah gue selama ini membayar juga betul gitu kan begitu masuk tuh kayak aduh rumah gue nih oke prioritasnya kesitu ya menurutku pengaturan keuangan itu cuma masalah nentuin prioritas uangnya mau dipakai buat apa gitu dan karena aku sudah ada prioritas yaitu buat beli rumah jadi udah disitu aja karena dulu sebelum media sosial semasif sekarang sekarang tuh jadi orang-orang menciptakan standar baru kak menurut aku kayak seumpama ngeliat si A kayak gini kayak gue juga kayaknya harus kayak gini kayaknya bagus deh kalo kayak dia jadi ada standar-standar baru yang sebenernya tuh kita gak harus ngikutin tapi kita yang nyitain sendiri nah itu gimana tuh? ya nah betul jadi kayak apa ya wah si A udah bisa liburan ke Jepang masa aku gak bisa gitu kan ya balik lagi mungkin si A karirnya udah bagus gitu kan mungkin dia udah level manager udah level PP gitu ya dimana gajinya udah belasan juta udah puluhan juta sementara kita mungkin kita tadinya bikin bisnis terus oh bisnisnya gagal terus oh yaudah mulai lagi dari bawah jadi kita masih di bawah sementara temen kita ya lebih di atas mungkin ya gak apa-apa kita harus kasih selamat lah kita turut senang gitu kan tapi bukan berarti jadi iri wah dia gak bisa, masa gue gak bisa sih terus kita jadi nyoba misalnya tadi kita jadi butuhnya mobil ya butuhnya mobil misalnya budgetnya mobil murah ke Agya gitu wah kalo beli Agya nanti diketawain harus yang mahal harus BMW sekalian misalnya harus mobil yang premium ya uangnya ada gak kan nanti kalo beli premium gak ada duitnya kos-kosan dibayar cicilan itu jadi kita mawas diri aja kita tahu kemampuan kita sendiri gak usah dibandingin sama orang lain justru sebenarnya gini yang harus kita bandingkan itu bukan parameternya bukan dengan orang lain kenapa? karena variabelnya beda orang lain ya bisa jadi tadi modalnya beda gitu bisa jadi kondisi keluarganya beda gitu mungkin ada temen-temen yang wah saya kerja saya harus support keluarga dulu gitu karena misalnya ayah dan ibu sudah pensiun gak bekerja gitu jadi saya harus support mereka gitu jadinya mungkin uangnya juga terbatas buat di buat di apa ya, buat dikelola gitu buat diinvestasiin atau mau dijadiin modal bisnis itu terbatas sementara orang lain mungkin orang tuanya juga sudah aman secara finansial jadi dia pun punya keleluasaan dalam mengatur dana mau investasi, mau bisnis pun aman gitu nah itu kan variabelnya beda-beda gitu jadi gak usah dipikirin yang dipikirin apa? yang dipikirin justru gimana sih perkembangan kita terhadap diri kita di masa lalu jadi tujuannya adalah kita yang sekarang gitu kan dengan kita yang di masa depan kita harus berkembang 200% misalnya berkembang 200% dalam hal apa? oh misalnya tadi saya misalnya saya mau jadi chef sebenarnya gak bisa masak jadi bisa masak bisa masak enak misalnya yang secara investasi oh tadi uangnya saya punya uang 10 juta bisa gak tahun depan tabungannya 10 juta ini bisa jadi 20 juta atau mungkin lebih gitu nah ini yang harus kita coba pikirin juga gimana caranya kita berkembang jadi diri kita yang lebih baik di masa depan gitu jadi sebenernya kurang lebih tuh karena prioritas kita sama orang lain tuh beda kak betul, situasi kondisinya juga beda kenapa harus disamain nah kak kemarin aku sempet baca ternyata banyak genzi yang pada pakai pay letter oke gak apa-apa kalau yang udah mandiri secara finansial tapi sedihnya kebanyakan dari mereka tuh belum punya pendapatan kak terus udah gitu check outnya bejibun terus mereka membiasakan diri untuk ngutang istilah kasarnya kan ngutang sejak dini gitu yang sebenernya mereka tuh beli barang yang gak arjen gitu nah dampak ke depan tuh apa sih kak? ya jadi terbiasa ngutang aja gitu loh jadi kita di satu sisi kan kita jadi pengen hal-hal yang kita gak mampu gitu yang paling penting gini don't spend money you don't have gitu ya kalau kamu misalnya wah ada tas bagus harganya 100 juta tapi uang saya cuma 10 juta ya jangan beli tas itu bukan berarti yaudahlah saya ngutang aja 90 juta biar tasnya kebeli kan gak gitu kalau misalnya tasnya 100 juta tapi uang kamu 10 juta udah cari tas yang jauh lebih murah dan kan kebutuhan kamu gak cuma buat beli tas buat makan juga ada gitu buat ongkos transport kuota internet apa you name it lah kan banyak jadi mungkin 10 juta gak mungkin dibeliin tas doang mungkin budget buat tasnya cuma 700 ribu ya gak apa-apa juga gitu nah tapi yang menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa kita butuh beli tas 100 juta gitu kan itu mungkin dipikir yang harus teman-teman pikirin apakah tadi kita ternyata sebenernya butuh validasi atau memang kalau oh ternyata gini ya beda cerita oh memang saya sangat ngimpiin tas itu saya harus punya tas itu silahkan jadikan tujuan finansial misalnya tadi kan kalau aku oh aku pengen beli rumah mungkin ada teman-teman yang kayak oh aku pengen tas yang ini dan kebetulan itu limited edition harganya mahal apa terserah kalau menurut teman-teman itu penting buat teman-teman silahkan tapi jangan beli karena oh aku butuh tas ini buat dipamerin gitu jangan sampai gitu karena takutnya itu malah bikin kita jadi ngeluarin keputusan finansial yang salah yang tadi jadinya ngutang atau misalnya uangnya kekumpul oh uangnya kekumpul langsung beli tas padahal ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain yang jauh lebih penting gitu misalnya bayar bayar tagihan, listrik air, bayar internet kebutuhan sehari-hari gitu loh jadi penting juga buat kita menyadari sebenarnya yang kita butuhin itu apa sih apakah ini cuma kemauan impulsif doang atau benar-benar hal yang kita butuhin hal yang kita butuhin maksudnya gimana? kalau ada tas itu atau nggak ada tas itu hidup kita gimana? aman nggak? berubah nggak? gitu loh karena sebenarnya kadang kita suka nggak sadar nih pas di mall belanja kayaknya gue butuh ini deh terus pas di rumah, kok gue beli ini sih kenapa ya? kayak suka nggak sadar gitu kak ya impulsif nah itu jadi kalau mau masuk mall kalian udah gini kalian udah list kira-kira apa yang mau dibelanjain gitu kan? ibaratnya kan udah ada nih misalnya ya kita taruh lah ada temen-temen yang fresh credit misalnya anggap gaji UMR Jakarta 4 juta gitu ya nah dari gaji 4 juta kan otomatis kita harus pintar-pintar ngatur ya pinter-pintar ngatur kenapa? karena makan sama transport juga udah nggak habis banyak gitu nabung aja udah susah nah jangan sampai malah keluar lebih banyak lagi jadinya nggak bisa nabung kan? jadi kita atur oke yang kira-kira uang kita ini alokasinya buat apa sih 4 juta gitu misalnya oke 4 juta 30% ditabung berarti 1,2 sisanya 2,8 nah 2,8 buat apa nih? oh buat transport segini oh buat makan segini oh sisanya 300 ribu nah 300 ribu silahkan misalnya mau dibelanjain apa boleh gitu tapi kan at least ada perencanaan yang matang gitu jangan sampai malah kita kayak itu tadi gara-gara nggak tau ada uang nggak tau mau diapain uangnya malah jadi ya udah belanjain aja belanjain aja ya habis tau tau nggak nabung terus gali tutup lubang kak biasanya betul ingat loh kalo ngutang ya kita harus bayar bunga jadi buat ini buat apa sebagai gambaran nih kalo kamu nabung di tabungan bank tabungan biasa ya itu bunganya 1% per tahun gak nyampe 1% bahkan per tahun ya anggap aja 1% kalo bunga kartu kredit misalnya ya bunga kartu kredit itu bisa 24-36% per tahun anggap aja 30% deh ya bunga tabungan 1% dibanding bunga kartu kredit 30% jadi sebenernya kalo kamu kayak udah lah kartu kredit bayarnya nanti aja uangnya ditabung aja enggak karena bunga kartu kredit jauh lebih besar jadi dikurangin bunga tabungan aja masih minus 29% gitu kan nah ini buat temen-temen jadi mungkin gak ngerti ngutang itu pay later apa segala macem itu juga ada bunganya atau mungkin minimal ada biaya berlangganan kalo telat bayar kena denda lagi kadang kita gak baca term sign condition kan soal oh ada yang mau minjemin duit yaudah pinjem aja deh tapi kalo diminta bayarnya 100% bunganya susah juga nih Kak kan sekarang lagi bincarnya investasi kan ada gak sih investasi yang mudah dipahami dan cocok untuk temen-temen yang masih SMA dan kuliah gitu yang risknya tuh dikit gitu right oke investasi gini kalo mau ngomongin investasi yang risikonya rendah ya temen-temen bisa coba mulai dari reksadana reksadana kenapa? karena reksadana ini dia ada manajer investasi yang mengelola dana jadi kasarnya kita itu nitipin dana biar dia yang ngelola dia yang milih gitu mau dikembangkan seperti apa nah sambil sambil kita titipin dana di manajer investasi jadi kita bisa belajar lagi nih kita belajar lagi oh reksadana itu seperti apa sih oh saham itu seperti apa sih oh P2P itu apa sih gitu karena akan lebih baik ketika kita investasi di satu hal yang kita tahu gitu jangan sampai malah ujung-ujung malah jadi terjebak investasi bodong kan bayi juga kan ada temen aja oh investasi disini 100% pasti untung gak ada yang namanya 100% pasti untung pasti ada risiko ya pasti ada risiko nah hati-hati karena banyak dari kita yang teriming-iming ketika dengar wah 100% untung dalam 2 bulan kita tuh jadi mikir wah pasti cuan nih langsung invest padahal high risk high return inget ya ketika returnnya itu tinggi risikonya juga tinggi ibaratnya gini ibaratnya investasi itu kayak nyetir mobil gitu kan nyetir mobil kan makin cepet risiko nabraknya makin gede juga gitu sama juga ketika investasi menawarkan return tinggi risikonya bisa tinggi juga ibaratnya bisa profit 50% tapi juga bisa loss 50% loh hati-hati plus 50% atau minus 50% kan istilahnya begitu nah tapi apakah nyetir-nyetir ngebut itu bisa nabrak bisa bisa kita minimalisir juga gitu dengan cara ya kita harus latihan nyetir itu kan ibaratnya pemain pembalap F1 oh nyetirnya ngebut-ngebut nabraknya dikit kenapa karena mereka udah jago tuh jadi investasi pun kita harus belajar biar kita ngerti jadi risiko ruginya juga makin sedikit lah gak bisa dibilang gak ada juga tapi minimal makin sedikit dan ngomong-ngomong soal investasi yang paling penting adalah investasi di diri gimana caranya skill kita bertambah ibaratnya gini ya kasih contoh nih misalnya kita anggap kita buka warung ya buka warung warung jualan campur snack apa segala macem nah kita buka warung terus wah warung kecil wah dapet profit nih 1 juta sebulan kita tabung buat beli kulkas ketika ada kulkas karena Indonesia kan lagi panas nih ada kulkas wah kita bisa jualan minuman dingin kita bisa jualan es krim oke kemudian kita beli kulkas beli kulkas terus wah profitnya dari 1 juta sebulan naik jadi 3 juta sebulan 3 juta sebulan terus oh udah deh kita nabung lagi nabung lagi terus setelah misalnya 15 juta 20 juta kita beliin motor nah dengan ada motor kita jadi bisa keluyuran ke kompleks nantar galon nantar tabung gas nah profitnya yang tadi 3 juta kemudian naik lagi jadi 6 juta sebulan nah ini kan sebenernya uangnya diputerin ketika ada profit uangnya diinvestasiin di warung itu biar bisa menghasilkan profit yang lebih besar lagi yang tadinya kita cuma warung kecil sekarang kita udah jadi menguasai satu kompleks lah betul nah ini juga ketika kita punya uang coba investasi di diri dalam bentuk apa misalnya nambah skill nambah skill sesimpel kalian jago bahasa Inggris ketika jago bahasa Inggris kalian bisa jadi translator bisa ngambil-ngambil proyek-proyek bahasa Inggris bisa ketemu calon klien dari luar negeri itu misalnya dalam bentuk apa misalnya skill tambahan misalnya kayak hobi yang kemudian bisa dijadikan sajoban misalnya fotografi kita belajar fotografi kita belajar desain grafis dipakai buat kursus di satu titik ketika kita makin jago portfolio makin bagus kita bisa jual karya kita lebih mahal kita bisa jual karya lebih mahal bisa jadi sumber masukan yang tadi mungkin dari pemasukan misalnya fresh grad nih kerja kantoran 5 juta sebulan misalnya 5 juta sebulan tapi di Sabtu minggu misalnya ada job-job motret bisa nambah pemasukan 1 juta seminggu lumayan sebulan nambah 4 juta jadi tadinya ada 4 juta penghasilan kantoran kemudian kita belajar fotografi kita pakai sebagian buat belajar fotografi malah bisa jadi nambah 4 juta lagi sebulan jadi 8 juta gitu loh ini kan cara buat kita meningkatkan earning power jadi sumber pemasukannya juga bertambah sumber pemasukan gak cuma dari gaji loh gaji atau misalnya dari apa bisa dari sajoban bisa dari apa terserah itu tergantung mindset kita aja ya Kak ya dan lagi pula sekarang udah banyak platform yang menyediakan informasi tentang investasi ya di sosial media yang mudah dipahami dan menggunakan kata-kata yang mudah iya dan financial planner juga banyak yang terjun langsung ke sosmed sharing-sharing kita bisa langsung tanya ke mereka dulu nanya financial planner itu butuh 1 juta sejam bayar mereka tapi sekarang ya bisa lah tanya-tanya 1-2 pertanyaan dan mereka juga banyak kok yang mau sharing nah kan growth space sendiri itu kan berkembang dalam personal growth finansial, karir, dan bisnis kan Kak nah dengan adanya growth space aku juga baca-baca di instagram growth space itu kata-katanya mudah dimengerti nah dengan adanya growth space menurut Kak Jonathan itu cukup efektif gak sih selama ini untuk menyampaikan pesan ke teman-teman di sosial media oke mungkin sedikit perkenalan ya jadi buat teman-teman yang belum tau juga growth space jadi aku bikin komunitas kan selama ini juga aku suka sharing kan di sosial media sharing soal pengembangan diri lah pengembangan diri, pengembangan keuangan nah tapi kan kayak wah kok dari aku aja gitu gimana kalau bikin satu wadah dimana semua orang bisa saling sharing disitu nah jadi dibikin lah di instagram itu at growth space id itu tempat dimana itu tadi kita bisa belajar seputar pengembangan diri, pengembangan keuangan, pengembangan karir gitu bisnis dan marketing juga gitu apapun, pokoknya intinya gimana caranya kualitas itu kita jadi lebih baik nah disitu juga gak cuma apa ya gak cuma bisa baca teman-teman juga kalau misalnya ada pemikiran yang mau di sharing silahkan sharing jadi tempat diskusi aja gak ada yang benar gak ada yang salah disini kan kita sharing sudut pandang lain bisa jadi saling melengkapi bisa jadi dua-duanya bener kok gitu nah terus juga dari growth space ini diharapkan juga tadi kan bahasanya bener-bener kita bikin yaudah mudah dibengerti kenapa? karena aku melihat kadang orang-orang itu terlalu banyak jargon-jargon yang yang agak lokal misalnya financial planner nih misalnya financial planner kadang mereka berbicara dengan bahasa yang terlalu apa ya terlalu teknis jadi banyak istilah-istilah finansial yang awam mungkin gak ngerti gitu kan cara-cara sebenernya bahasanya beda tapi sebenernya halnya artinya sama sama aja gitu loh memang mungkin karena memang financial planner biasa ngobrol sama orang-orang sama financial planner lainnya gitu jadi terbiasa mereka kalau pakai istilah yang apa juga santai gitu ibaratnya dokter ketemu dokter ngomong bahasa kedokteran juga santai cuma kita kan yang dengernya cengok gitu makanya ini kita coba kita simplify dengan bahasa yang udah dicerna biar semuanya juga punya kesempatan untuk belajar berdiskusi dan juga sharing ngobrol tentang financial planner sebenernya dari kita di remaja tuh sebenernya perlu gak sih kita maksudnya kita konsultasi tentang finansial kita gitu maksudnya kan ada beberapa orang yang kayak ah gak perlu deh kan gue belum punya gaji gitu apa yang mau gue konsultasiin kayak gitu jadi ada benarnya karena kayak financial planning ini kan ketika kita ada pemasukan pemasukannya kita kelola ya gitu nah jadi kalau memang pemasukannya masih dikit atau misalnya gak ada gitu misalnya dikasih uang jajan dari orang tua juga ngepas gitu kan ya gak perlu ketemu financial planner dulu gak masalah tapi bukan berarti kita gak bisa belajar mengatur keuangan mengatur keuangan dari apa ya kayak tadi coba mengerti tujuan finansial kita seperti apa sih gitu oh gimana sih caranya nabung gitu kan nah kan hal-hal seperti ini gak perlu ketemu financial planner dulu untuk bisa melakukan gimana caranya kita mengerti habit finansial kita dengan semua pengeluaran kita catat jadi kita ngerti oh uang segini keluar buat ini berapa kali oh ternyata banyak juga ya gitu loh hal-hal seperti ini yang bisa langsung kita coba nah ketika misalnya uang kita sudah mulai banyak nih misalnya kayak oh aku sudah bisa mulai menghasilkan 5 juta sebulan misalnya dari gaji dari sajoban atau apa atau misalnya oh aku ada tabungan nih ada tabungan misalnya 20 juta 30 juta bingung mau diapain gak boleh lah kalau mau ketemu financial planner diskusi silahkan tapi juga yang paling penting sebenarnya sekarang belajar aja dulu mengerti soal keuangan bisa googling googling soal financial planning jadi yang pertama misalnya kalau financial planning ya aku beda financial planning itu bukan cuma soal investasi aku bukan financial planner disclaimer tapi gara-gara aku juga sering belajar gitu kan jadi aku sharing aja ke teman-teman nah jadi kadang kita ngomong oh financial planning sebenarnya investasi oh enggak itu cuma satu ranah dari financial planning ada yang namanya fondasinya dulu ada yang namanya keamanan keuangan keamanan keuangan itu apa sih? keamanan keuangan itu uangnya gimana caranya agar kita bisa mengamankan uang kita misalnya dengan apa? misalnya dengan dana darat dan darat itu apa sih? misalnya dengan asuransi kenapa asuransi bisa dibilang ngamanin keuangan? karena gini taruhlah kita misalnya gaji 5 juta misalnya oh 5 juta 5 juta sebulan 5 juta sebulan kita tabung-tabung sampai 30 juta gitu kan eh begitu sekali masuk rumah sakit operasi langsung habis gitu karena enggak ada asuransi enggak ada yang cover nah jangan sampai tabungan kita udah lama langsung habis begitu sekali masuk rumah sakit misalnya itu jadi itu fungsi keamanan keuangan sama juga manajemen utang bukan berarti kita enggak boleh ngutang ya dalam artian ada kok utang-utang yang masih bisa dikategorikan sehat misalnya utangnya enggak lebih dari 30% pemasukan jadi misalnya ketika gaji 5 juta ya utang jangan sampai lebih dari 1,5 juta lah masih bisa di manage gitu itu juga bisa dan kan ada juga orang-orang yang kayak oh yaudah saya misalnya butuh laptop nih buat kerja gitu tapi masih belum ada duit yaudah lah beli laptop tapi nyicil gitu enggak masalah laptopnya bisa dipakai kerja misalnya cicilan laptop 2 juta per bulan tapi ketika dipakai bekerja laptop ini bisa menghasilkan 8 juta nah itu kan boleh dong gitu gitu jadi kita masih bisa nambung 6 juta setelah bayar cicilan misalnya itu tadi keamanan keuangan setelah uangnya aman baru kita ada fase berikutnya yaitu kenyamanan keuangan jadi kita pun nyaman menggunakan uang kita nyaman buat investasi nyaman buat nyiapin dana pensiun dan seterusnya hal-hal ini bisa dipelajarin kok yang penting teman-teman jangan takut buat belajar dan jangan males aja ibaratnya cari aja channel-channel di youtube misalnya yang ngomongin soal uang aku tuh kalo makan siang misalnya makan siang 15 minit 20 minit yaudah sambil nonton youtube aja sekalian sambil belajar sambil makan oh oke gini-gini jadi tau satu hal baru teman-teman juga bisa coba Kak terima kasih banyak ya semoga teman-teman yang menonton bisa dapet pelajaran aku juga belajar banyak dari ngobrol kita hari ini sama untuk teman-teman jangan kebanyakan check out terus bayar pake pay letter nanti bingung bayarnya gimana terima kasih banyak kak Jonathan suka selalu terima kasih baik sehat-sehat terus ya sehat-sehat juga kak nah itu dia obrolan kita hari ini semoga menjawab semua pertanyaan teman-teman kalau suka videonya di like dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa terus ngasihkan kepo hari Rabu jam 5 sore daaah